Terima kasih telah menonton! Itu hal yang memang kita apply sehari-hari aja Kalau food penting sekali sih ya Kalau misalnya kita makan terus kita makannya gak enak Itu bisa ruin our mood Kalau untuk fashion itu necessary juga ya Walaupun kesannya kayaknya gak segitu pentingnya Padahal itu penting juga Soalnya itu menunjukkan siapa kita Actually gak ada loh Saya gak bener-bener ada orang siapa yang saya suka banget Mungkin kalau dulu saya suka banget sama Kate Moss ya Karena dia in a way she's so effortlessly beautiful Yang untuk terbaru Katy Perry ya I like Katy Perry Cuma kadang-kadang dia suka ajaib juga Cuma saya suka sama dia overall Karena juga selain suaranya, karakternya Sama berani gitu in terms of fashion Mungkin tas ya Actually saya banyak banget ya menyimpen barang-barang Yang bahkan dari SMP sampe sekarang Yang kalau menurut saya it's classic Saya simpen gitu sih Aku kalau misalnya tas aku suka YSL Aku suka Chanel Itu dua sih yang aku suka banget sih Cuma gak harus bermerek Ada kok beberapa tas-tas yang belinya juga di flea markets gitu Sampai sekarang tapi masih bisa dipake Habis itu kan saya kebetulan juga design tas sendiri Itu salah satu brand yang saya sendiri juga suka Jadi saya design karena saya juga pengen pake gitu loh I'm just gonna be plain marinka Nggak tau itu kayak menjadi salah satu part dari diri kita aja ya Nggak harus barangnya gimana-gimana Nggak harus beli barang tiap hari itu moto saya Kalau misalnya kita bisa mix and match dengan benar You would look nice to wear anything Memang diri sendiri lah Who cares about what people say Ha 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 ha